Baiklah pada kesempatan ini, pertama kami ucapkan dulu selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya. Perkuliahan kita yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi elastisitas ini adalah suatu konsep kepekaan. Elastisitas itu adalah suatu derajat kepekaan. Perubahan harga terhadap permintaan atau penawaran. Nah itu elastisitas, derajat kepekaan. Jadi misalnya kalau terjadi kenaikan harga, berapakah perubahan yang akan terjadi terhadap permintaan? Konsep elastisitas digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variable terikat jika terjadi perubahan pada variable bebas. Jadi variable terikat ini adalah permintaan barang, variable bebasnya itu harga. Sampai di mana respon kepekaan perubahan harga terhadap perubahan permintaan barang ataupun penawaran. Makanya judulnya tadi adalah elastisitas permintaan atau elastisitas penawaran. Nah kemudian elastisitas permintaan atau disebut juga elastisitas harga permintaan digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang. Nah ini rumusnya ya, ED yaitu elastisitas demen atau elastisitas permintaan adalah Q2 kurang Q1 dibagi Q1 per P2 kurang P1 dibagi P1. Saya ulangi, elastisitas permintaan rumusnya adalah Q2 kurang Q1 dibagi Q1 dibagi P2 kurang P1 bagi P1. Atau elastisitas demen adalah delta Q, delta Q ini adalah perubahan dari Q1 ke Q2 makanya disebut dengan delta Q, perubahan harga. Harga berubah dari Q1 menjadi Q2 makanya disebut dengan delta Q dibagi Q, kuantitas barang. Jadi berapa banyak barang itu yang naik atau turun dibagi banyaknya barang itu. Dibagi lagi delta P yaitu perubahan harga dari P1 menjadi P2 apakah naik atau apakah turun dibagi P. Nah ini rumus untuk menghitung besarnya elastisitas. Nah ini ada yang contoh-contoh jenis barang yang elastis itu misalnya mobil. Nah mobil kalau harganya turun sedikit misalnya harganya turun katakanlah misalnya 10 juta maka permintaannya itu akan naik melebihi 10 satuan. Nah gitu ya maka disebut dengan elastis. Sedikit saja turun harga mobil maka orang akan banyak yang akan beli mobil. Begitu juga perhiasan. Sedikit saja turun harga emas maka orang akan banyak membeli emas. Begitu juga berlian permata. Contoh lain adalah laptop. Kalau terjadi penurunan harga laptop maka orang akan banyak membeli laptop. Itu adalah contoh barang yang elastis. Nah kemudian contoh barang yang elastis adalah beras, gula, bensin. Nah ini kebutuhan pokok ya beras gula. Bensin ini juga kebutuhan pokok. Jadi kalau beras ini pun misalnya turun pun harganya, orang yang beli itu hanya bertambah sedikit. Nah inilah yang disebut dengan inelastis. Turun pun harga beras, misalnya seribu rupiah, orang yang bertambah membeli beras itu tidak banyak. Tetap segitu-segitu juga. Sama juga dengan gula. Turun pun harga gula, orang yang beli itu hanya segitu-segitu juga. Begitu juga dengan bensin. Nah sebaliknya, naik pun harga beras, tidak juga terjadi penurunan pembelian, tetap juga dibeli orang. Nah naik pun harga beras, tetap dibeli orang. Naik harga gula, tetap segitu juga dibeli orang jumlahnya. Begitu juga dengan BBM. Naik pun harga BBM yang baru terjadi kemalen, yaitu naik harga perkalai, tidak berkurang pembelian perkalai. Tetap segitu juga. Itulah disebut dengan contoh barang yang inelastis. Permintaan yang inelastis. Kemudian kriteria ukuran elastisitas ini, Jika elastisitas demand besar dari satu, maka disebut dengan elastis. Jika elastisitas demand kecil dari satu, maka disebut inelastis. Jika elastisitas demand sama dengan satu, maka disebut uniter elastis. Jika elastis demand sama dengan nol, disebutlah inelastis sempurna. Yang kelima, jika elastis dimen sama dengan tidak terhingga, disebut dengan elastis sempurna. Ini kriteria ukuran dari elastisitas. Jika digambarkan ke dalam bentuk purva, ini contohnya. Ini adalah contoh elastisitas dimen besar dari satu yaitu elastis. Bisa kita lihat dari perubahan P1 ke P2. Ini misalnya P1, ini P2. Turunlah harga, kan? Dari sini, titik ini, ke titik ini. Turunlah harga. Kita lihat penurunannya sebesar ini, kan? P2 kurang P1. Ternyata bertambahnya orang membeli itu lebih besar dari naiknya harga tadi. Naiknya harga kita katakanlah satu-satuan. Bertambah permintaan sebesar dua-satuan. Nah, sehingga elastisitas dimennya itu sama dengan dua, yaitu lebih besar dari satu, maka disebut dia dengan elastis. Sedikit harga turun, permintaan naik banyak. Disebut elastis, yaitu nilai elastisitas dimen besar dari satu. Nah, sebaliknya, terjadi penurunan harga dua-satuan. Dari P1 ke P2 terjadi penurunan harga dua-satuan. Ternyata permintaan yang naik hanya satu-satuan. Sehingga kalau kita hitung elastisitasnya sama dengan satu per dua, ini setengah. Sehingga nilai elastisitas dimennya itu kecil dari satu, setengah kecil dari satu, maka disebutlah permintaan itu adalah inelastis. Sudah bisa dipahami ya, inelastis. Jika perubahan daripada permintaan itu lebih kecil dari perubahan harga, disebutlah elastisitas inelastis. Ada juga selain elastisitas permintaan, elastisitas pendapatan. Yaitu untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan. Elastisitas Y, elastisitas pendapatan, delta Q dibagi setengah dikali Q1 tambah Q2 dibagi. Delta I per setengah tambah I1 tambah Q2. Ini elastisitas pendapatan. Empat konsep elastisitas yang umum dipakai dalam teori ekonomi mikro adalah satu, elastisitas harga permintaan, dua, elastisitas harga penawaran, tiga, elastisitas silang, dan keempat, elastisitas pendapatan. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Satu, tingkat pemudahan barang yang bersangkutan. untuk digantikan oleh barang lain. Saya ulangi, tingkat kemudahan barang yang bersangkutan untuk digantikan oleh barang lain. Barang substitusi. Nah ya, barang substitusi. Itu bisa mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan. Semakin besar pendapatan yang digunakan oleh konsumen, maka itu bisa mempengaruhi atau merubah elastisitas permintaan. Ketiga, jangka waktu. Yang keempat, jenis barang. Nah ya, jadi untuk jenis barang ini pun nanti ada penjelasan tersendiri. Apa-apa itu jenis barang ya? Dalam bab tersendiri nanti kita jelaskan. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah mengukur besarnya presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Jika elastisitas permintaan, kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta. Dan elastisitas penawaran, kuantitasnya adalah kuantitas yang ditawarkan. Rumus elastisitas penawaran adalah sebagai berikut. Elastisitas supply, elasticity supply atau S sama dengan Q2 kurang Q1 dibagi setengah dikali Q2 tambah Q1 dibagi. P2 kurang P1 dibagi setengah kali P2 tambah P1. Dengan kata lain, elasticity supply sama dengan delta Q dibagi setengah Q1 tambah Q2 per atau dibagi delta P per setengah kali P1 tambah P2. Ini elastisitas penawaran. Kemudian ada lagi namanya elastisitas silang. Yaitu untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang di harga barang lain yang berubah. Yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komputer yang dapat berupa barang cuksi putih. Saya ulangi. Elastisitas silang Yaitu untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang di harga barang lain berubah. Yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang komplementer lengkap berupa barang substitusi. Itu namanya elastisitas silang ya. Nah jika terjadi perubahan pada barang substitusi maka terjadilah elastisitas silang. Nah inilah rumusnya. Latihan soal Satu, turunnya harga bensin dari Rp6.000 menjadi Rp5.000 per liter mengakibatkan naiknya permintaan mobil bekas dari Rp250.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Hitunglah elastisitas harga silang permintaan mobil bekas tersebut. Dua, pada tahun 2006 harga gabah sama dengan Rp250.000 per kuintal. Dan tahun 2007 naik menjadi Rp270.000 per kuintal. Permintaan beras tahun 2006 sebesar Rp450.000 dan tahun 2007 naik menjadi Rp45.000. Hitunglah elastisitas harga permintaan beras tersebut. Nah ya, ini latihan soal supaya coba-coba dikerjakan ya. Masukkan ke dalam rumus yang tadi. Oke, demikian saja. pertemuan kita sekali ini. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua.